Halo teman-teman, kembali lagi di channel Singkat Padat Di video kali ini, Mimin akan membawakan cerita dari film Ferdinand Merupakan kisah dari seekor banteng yang besar dan menakutkan Namun dibalik dari banteng tersebut, terdapat hati yang lemah lembut Dan banteng ini harus menghadapi takdir untuk bertarung melawan Matador Hal yang tidak ia inginkan Seperti biasa, video ini akan mengandung spoiler dari film Ferdinand Dan mari kita mulai ceritanya Cerita dimulai di sebuah pertenakan banteng Di sana ada anak-anak banteng sedang bermain dengan bertarung satu sama lain Namun dari semua anak banteng tersebut, ada satu ekor anak banteng yang berbeda dengan yang lain Di saat semua banteng ingin menjadi terkuat dan bisa mengalahkan Matador Banteng ini justru lebih suka bunga dan kedamaian Ia tidak mau bertarung untuk menyakiti siapapun Banteng tersebut bernama Ferdinand Tidak lama kemudian, para banteng dewasa keluar dari kandang untuk menunjukkan kekuatan mereka agar bisa terpilih menjadi lawan Sang Matador Salah satu dari para banteng dewasa itu ada ayahnya Ferdinand Yang merupakan banteng terkuat di pertenakan ini Sampai ayahnya Ferdinand dapat memikat perhatian Sang Matador Yang membuat ayahnya Ferdinand terpilih menjadi lawan Sang Matador Karena ayahnya Ferdinand sudah terpilih, maka ia harus pergi ke tempat pertarungan untuk bertarung melawan Matador Sebelum ayahnya pergi, ia berjanji kepada Ferdinand Kalau ia akan segera kembali kepada Ferdinand setelah pertandingan selesai Ferdinand pun percaya dengan perkataan ayahnya Dan setelah ayahnya pergi, ia menunggu kepulangan ayahnya Namun setelah sekian lama Ferdinand menunggu, ayahnya masih tidak kembali Salah satu banteng memberi tahu kepada Ferdinand Kalau kemungkinan ayahnya Ferdinand sudah mati akibat kalah melawan Sang Matador Ferdinand yang mendengar itu sangat sedih Namun salah satu penjaga datang untuk memasukkan Ferdinand kembali ke dalam kandang Di saat itu, Ferdinand panik dan ia memutuskan untuk kabur dari sana Ia berlari melewati penjaga, keluar dari pagar dan berhasil kabur dengan menaiki kereta api Pada saat kereta api sudah berhenti, Ferdinand pergi dari sana Dan ia berjalan sendirian tanpa tujuan dan arah Namun tidak lama kemudian, Ferdinand mendengar gonggongan anjing yang membuat Ferdinand panik kembali Takut kalau suara itu berasal dari penjaga banteng yang mengejar Ferdinand Ferdinand yang panik tak sengaja terpleset dan jatuh mengenai batu Yang membuat Ferdinand pingsan Kemudian setelah Ferdinand kembali tersadarkan diri Ia terkejut karena sekarang berada di sebuah gubuk Dan datang seorang anak kecil bernama Nina Ia merupakan seorang anak perempuan yang baik Nina pun memberi tahu kepada Ferdinand Kalau ia berjanji mulai sekarang ia akan merawat Ferdinand dengan baik Nina sendiri merupakan anak yang tinggal bersama ayahnya dan seekor anjing bernama Paco Ferdinand sangat senang tinggal di sana Karena di sana banyak sekali bunga yang merupakan salah satu kesukaan Ferdinand Mulai dari sini kehidupan Ferdinand berubah menjadi sangat bahagia bersama mereka bertiga Dengan bermain, pergi ke festival bunga dan selalu bergembira bersama Hingga pada akhirnya Ferdinand sudah tumbuh dewasa Dan juga pada hari ini di kota sedang mengadakan acara dari festival bunga Yang dimana Ferdinand terlihat ingin sekali ikut bersama Nina dan ayahnya Namun sangat disayangkan ayahnya Nina memberi tahu Kalau Ferdinand sudah tidak bisa ikut lagi bersama mereka pergi ke kota Karena sekarang Ferdinand memiliki tubuh yang sangat besar Ayahnya khawatir kalau tubuhnya yang besar akan membuat orang lain ketakutan serta merasa terancam Dan kemudian Ferdinand ditinggal sendirian Namun Ferdinand yang sendirian tidak bisa untuk berdiam diri Karena ia ingin sekali melihat bunga-bunga di festival bunga Ferdinand pun memutuskan untuk memaksa dirinya pergi Menyusul Nina ke tempat festival bunga Karena rasa sukanya terhadap bunga sudah tidak bisa ditolong Di acara festival bunga terlihat banyak sekali orang yang datang Acara tersebut juga berjalan dengan sangat meriah Ferdinand yang sudah sampai di kota sangat senang Dan ia mulai melihat berbagai macam bunga yang dipajang Namun kedatangan Ferdinand tentu saja membuat orang yang berada di sekitarnya ketakutan Tetapi syukurlah Ferdinand berhasil bertemu dengan Nina Selanjutnya di saat itu tiba-tiba saja ada seekor lebah yang menjengat Ferdinand Ia pun berteriak kesakitan Namun suara Ferdinand terdengar layaknya seekor banteng liar yang mengamuk Ferdinand yang merasakan kesakitan tak sengaja membuat kekacauan dan kepanikan di festival tersebut Kemudian datanglah beberapa orang penjinak banteng Di sana mereka berhasil menangkap Ferdinand Dan Ferdinand pun akan dibawa ke tempat pertenakan banteng Nina yang melihat temannya akan dibawa sangat sedih Karena ia tidak rela Ferdinand dibawa pergi Namun mau tidak mau Ferdinand harus dibawa Karena ia sudah membuat kepanikan di dalam kota Ferdinand pun dibawa pergi ke tempat yang sangat jauh Dan ternyata tempat itu merupakan tempat pertenakan banteng Yang merupakan rumah lama Ferdinand Ferdinand pun dimasukkan ke dalam pertenakan Ditemani dengan seekor kambing penenang bernama Lupe Di sana Ferdinand bertemu dengan teman lama dan teman barunya Dimulai dari Bons, Guapo, Angus, Makwina dan yang terakhir Valiante Merupakan banteng yang dulu dan sampai sekarang membenci Ferdinand Kemudian di saat Ferdinand sedang tidur Ia terbangun karena ada tiga ekor landak yang sedang mencuri barangnya Namun karena Ferdinand yang baik hati Ia memilih untuk memaafkan para landak tersebut Dan karena keramahan Ferdinand mereka pun saling berteman Di malam itu juga Ferdinand mencoba untuk kabur dari pertenakan Dengan cara yang sama waktu ia masih kecil Yaitu melewati pagar Namun sangat disayangkan pagar tersebut telah diganti dengan pagar listrik Yang membuat Ferdinand tidak bisa melewati pagar itu Keesokan harinya pertenakan banteng kedatangan tamu Seorang matador yang sangat hebat bernama Elpimero Yang dimana kedatangannya kesini untuk mencari seekor banteng yang sangat kuat Agar ia bisa menampilkan pertarungan yang sangat spektakuler di pertarungan terakhirnya Karena setelah pertandingan ini Elpimero akan pensiun Semua banteng pun dikeluarkan oleh pertenakan termasuk Ferdinand Mereka semua menunjukkan kekuatan mereka masing-masing agar bisa terpilih oleh Elpimero Namun karena Ferdinand tidak mau bertarung Ia memutuskan untuk diam saja Yang membuat formasi dari para banteng kacau Dan Elpimero yang melihat hal tersebut kecewa Namun Elpimero masih akan memberikan mereka satu kali kesempatan lagi Untuk menunjukkan kekuatan para banteng Kemudian para banteng melihat Guapo yang akan dibawa ke tempat pemotongan daging Untuk dijadikan daging segar Karena Guapo sekarang sudah dianggap tidak bisa bertarung lagi Setelah itu para banteng pun berlatih sangat keras Agar mereka tidak bernasib sama dengan Guapo Kecuali Ferdinand yang masih yakin Kalau ada celah yang bisa dipakai sebagai jalan keluar kabur dari pertenakan Kemudian Ferdinand melihat para banteng yang terlalu tegang Akibat ketakutan terhadap ancaman dari pertenakan Yang akan dijadikan daging apabila mereka tidak bisa bertarung Di sana Ferdinand mencoba mencairkan suasana Dengan mengajak mereka bertanding dance melawan tiga ekor kuda Rencana Ferdinand pun berhasil Para banteng terlihat lebih tenang dan bergembira dari sebelumnya Di sana juga Ferdinand mencoba untuk mengajak mereka membuat rencana kabur dari pertenakan Namun ajakan Ferdinand tidak berhasil karena prinsip bertarung dari para banteng telah tertanam Sejak kecil jadi sangat sulit untuk dirubah Pada malam hari Ferdinand meminta bantuan kepada para landak untuk membantunya kabur Yang dimana mereka langsung menyusup ke dalam rumah Karena di sana merupakan satu-satunya jalan untuk bisa kabur dari pertenakan Namun di dalam rumah mereka melihat hiasan tanduk-tanduk dari para banteng terdahulu Yang telah dikalahkan oleh Samatador Dan dari semua banteng tidak ada yang selamat di antara mereka Ferdinand pun menyadari kalau para banteng tidak bakalan bisa mengalahkan Matador Dan akan berakhir sama dengan para banteng terdahulu Yang sekarang tanduk mereka dijadikan hiasan dinding Ferdinand pun memutuskan untuk tidak jadi pergi Karena ia ingin mengajak para banteng yang lain kabur bersamanya Yang dimana setelah itu mereka menemui para banteng Sambil menceritakan kalau para banteng tidak akan bisa mengalahkan Samatador Bagaimanapun cara mereka Namun sangat disayangkan mereka semua tidak percaya dengan Ferdinand Valiante sendiri malah ingin mengajak Ferdinand bertarung Karena ia merasa Ferdinand ini merupakan banteng yang aneh Sekaligus menjengkelkan Dari pertarungan mereka berdua membuat tanduk Valiante patah Tanpa mereka sadari pertarungan mereka disaksikan oleh El Pimero Di sana El Pimero menunjuk Ferdinand untuk menjadi lawannya di pertandingan besok Sedangkan Valiante dibawa ke tempat potong daging Karena Valiante sudah dianggap tidak bisa bertarung akibat tanduknya yang patah Kemudian para banteng yang lain pun sekarang setuju dengan rencana pelarian Ferdinand Namun sebelum itu Ferdinand ingin pergi ke tempat potong daging untuk menyelamatkan Valiante Ferdinand pun memasuki tempat tersebut Dan ia mulai mencari Valiante sampai akhirnya ia berhasil menemukannya Dan di saat yang bersama juga Ferdinand mendengar suara Guapo Yang ternyata ia masih hidup Singkat cerita Valiante, Guapo dan Ferdinand berhasil keluar dari tempat potong daging Namun aksi mereka terdengar oleh para pertenak Mereka semua pun segera kabur menggunakan mobil bak Namun para pertenak masih mengejar mereka Hingga pada akhirnya mereka terjebak pada kemacetan Para pertenak pun mulai mendekat Dan di saat itu Ferdinand mempunyai rencana Dengan mereka menerobos kemacetan untuk bisa pergi ke stasiun kereta api Setelah sampai di stasiun kereta api Mereka langsung menggunakan gerbong kereta tanpa atap Lalu mendorongnya sampai terhubung dengan kereta api Agar mereka bisa menumpang dengan kereta api Setelah terhubung para banteng segera naik ke atas sana Namun di saat itu para pertenak mulai mendekati mereka Mau tidak mau Ferdinand harus menghentikan para pertenak Agar teman-temannya tidak tertangkap Ferdinand pun mengorbankan dirinya Dan langsung para pertenak menangkap Ferdinand Lalu Ferdinand segera dibawa ke tempat pertarungan Matador Ferdinand pun telah sampai di tempat pertarungan Matador Dan ia terlihat sangat takut dan khawatir Karena kejadian yang tidak diinginkan oleh Ferdinand malah akan terjadi sebentar lagi Di lapangan pertarungan Ferdinand berhadapan dengan Elpimero Namun pada saat pertarungan dimulai Ferdinand tidak melakukan pergerakan Elpimero pun memaksa Ferdinand untuk bertarung dengan ditakuti oleh para pengawas Di saat itu Ferdinand tanpa sengaja mengambil kain merah milik Elpimero Dan Elpimero ingin mencoba untuk merebutnya kembali Namun Elpimero malah dibuat malu oleh Ferdinand Karena ia justru terlihat seperti menjadi banteng Sedangkan Ferdinand terlihat seperti menjadi Matador Yang membuat para penonton semakin terhibur Namun tokat Elpimero berhasil mengenai Ferdinand Ferdinand yang kesakitan Marah dan hampir saja menaduk Elpimero Untungnya Ferdinand tersadarkan diri Dan ia menyadari kalau ini bukan dirinya Ferdinand pun melepaskan Elpimero Namun di saat itu Elpimero mengambil pedangnya untuk membunuh Ferdinand Sebagai penutupan acara dari pertandingan Matador Tetapi Ferdinand tidak melawan dan ia justru duduk di hadapan Elpimero Yang membuat para penonton kasihan dengan Ferdinand Dan mereka meminta Elpimero untuk melepaskan Ferdinand Yang dimana Elpimero menyetujui permintaan para penonton Tak disangka di saat itu Nina datang dan langsung memeluk Ferdinand Mereka berdua pun sangat senang karena akhirnya bisa bertemu kembali Si pemilik pertenak pun terharu melihat pertemanan mereka Dan ia memutuskan untuk memberikan banteng-bantengnya kepada Nina Setelah itu para banteng pergi ke bukit atas pohon Yang merupakan tempat nongkrong Ferdinand Di sana mereka duduk sambil melihat keindahan matahari terbenam Dan setelah itu film pun berakhir Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Dan jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan video ini Serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton